Ya sobat cuan, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Yang terjepit siapa lagi kalau bukan kelas menengah. Kelas menengah dan juga calon kelas menengah sering terjebak di posisi yang serba salah ya. Banyak diantaranya yang bergaji pas-pasan tapi gak dianggap cukup susah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Tapi tetap kena pajak karena dianggap masih mampu bayar. Padahal tekanan ekonomi yang dihadapi juga gak kalah besar pemirsa. Di saat biaya hidup terus meningkat, kelompok ini kerap terpaksa makan tabungan atau bahkan menarik pinjaman online. Data terakhir, Badan Pusat Statistik menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah di Indonesia turun kelas dalam 5 tahun terakhir. Sebelum kita membahas mengenai fenomenanya, kita mundur dulu ke pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah kamu sobat cuan termasuk dengan kelompok menengah ini? Mari simak ulasannya dalam ramai kelas menengah tertekan, apakah kamu termasuk? Kita lihat ke slide yang pertama. Kita lihat dari definisinya terlebih dahulu sobat cuan. Dimana menurut Kamus Cambridge, kelas menengah adalah kelompok sosial yang terdiri dari orang-orang yang berpendidikan tinggi. Seperti misalnya profesi dokter, pengacara, guru dan juga memiliki pekerjaan yang bagus dan tidak miskin. Tetapi tidak terlalu kaya juga. Kemudian kalau kita menarik definisi dari para peneliti Bertsal, Graham dan Patty Nato. Ini merupakan peneliti yang meneliti. Khusus berkaitan dengan fenomena kelas menengah, ini kelas menengah dikelompokkan berdasarkan dengan pendapatan antara 75% hingga 125% dari median pendapatan per kapita masyarakat. Kemudian menurut Banerjee dan Duflo, ini juga para peneliti, kelas menengah adalah individu dengan pengeluaran per kapita per harinya adalah sebesar 2 hingga 4 dolar US. Dan individu dengan pengeluaran per kapita per hari antara 6 hingga 10 dolar US. Saya simpulkan ya, secara umum begitu ya buat Sobat Cuan, di mana definisi dari kelas menengah. Konteksnya di Indonesia adalah sekelompok orang yang memiliki pendapatan dan juga tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelas bawah. Tetapi tidak setinggi kelas atas. Kita lihat ke slide selanjutnya. Calon kelas menengah adalah kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019 hingga 2024 jumlahnya bertambah 8,65 juta hingga menyentuh 137,5 juta orang atau setara 49,2% dari total populasi, ini artinya hampir setengahnya. Kelompok terbesar kedua adalah kelompok rentan miskin dengan pengeluaran Rp582.932 hingga Rp874.398 per bulan. Mari kita lihat lebih lengkap, ini merupakan kategori kelas ekonomi menurut pengeluaran per bulan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang terbaru. Di mana kelas atas ini digolongkan dengan rumus lebih dari 117 kali GK. GK ini artinya garis kemiskinan di mana kita ambil data yang paling terbaru di tahun 2024. Ini adalah kelompok yang melakukan atau mengeluarkan uang kurang lebih atau lebih dari Rp9,9 juta per bulannya. Jadi kurang lebih Rp10 juta pengeluarannya per bulan di tahun 2024. Kemudian kita lihat ke kelas menengah, ini adalah kelompok yang mengeluarkan range Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per bulan. Kemudian calon kelas menengah, ini adalah yang tadi sudah disebutkan Rp874.000 hingga Rp2 juta per bulan. Kemudian rentan miskin, ini adalah spendnya sebesar Rp582.000 hingga Rp874.000 per bulan. Kemudian kelas yang paling bawah adalah kelas miskin dengan pengeluaran di bawah Rp500.000 per bulan. Mari kita lihat ke slide yang selanjutnya. Ya selama 5 tahun terakhir jumlah warga rentan miskin ini bertambah sebesar 12,72 juta orang. Per 2024 angkanya mencapai 67,69 juta atau 24,23 persen dari total populasi. Di saat jumlah warga calon kelas menengah dan juga rentan miskin ini terus bertambah, penduduk kelas menengah ini justru kian menyusut seperti yang terlihat di grafis ini begitu ya. Ini artinya memang kelas menengah banyak yang turun kelas atau terancam turun kelas. Nah kalau kita lihat secara data sepanjang 2019 hingga 2024 warga kelas menengah ini berkurang. Sebesar 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta. Kini proporsinya hanya tinggal 17,13 persen dari total populasi turun dari level 21,45 persen pada 5 tahun silam. Ya pemirsa kelas menengah di Indonesia kini semakin tertekan akibat meningkatnya biaya hidup yang mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok. Misalnya seperti yang kita lihat di gambar ini adalah kebutuhan pokoknya adalah makanan dan juga tempat tinggal. Dimana inflasi yang tinggi dan juga kenaikan harga barang-barang sehari-hari membuat akhirnya kelompok ini kesulitan untuk mempertahankan standar hidup yang layak. Dalam banyak kasus pendapatan yang stagnan alias gak naik-naik ini gak sebanding dengan pengeluaran membuat akhirnya kelas menengah terjebak dalam siklus hutang dan juga stres finansial yang juga bahkan berdampak pada kualitas hidup dan juga kesehatan mental mereka. Selain itu beban tanggung jawab pajak yang juga semakin meningkat dan juga berbagai potongan yang diterapkan oleh pemerintah semakin memperburuk situasi kelas ini. Dimana kelas menengah seringkali merasa bahwa mereka terjebak di antara kelas bawah dan juga pendapatan bantuan yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah dan juga kelas atas yang memiliki lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer. Nah dengan pajak yang tinggi dan juga potongan-potongan untuk program-program pemerintah yang tidak selalu dirasakan manfaatnya akhirnya kelompok ini semakin merasa terasing dan juga tertekan sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan juga kecemasan tentang masa depan. Ya sobat cuan jadi apakah dari penjelasan barusan kamu termasuk kelas menengah yang tengah tertekan di Indonesia pada saat ini? Selanjutnya kita akan membahasnya apa yang bisa dilakukan di tengah kondisi ekonomi yang terus tertekan. Terima kasih. Terima kasih.